Pada September 1888, George Eastman mematenkan kamera roll film. Pada 1885, ia telah mendaftarkan kamera kodak pertama yang memiliki satu lensa pung fokus dan mampu menyimpan 100 gambar ini. Ini dipatenkan. Kamera ini berukuran lebih kecil dan praktis. Meski dijual dengan harga 25 dolar, Eastman mampu menjual lebih dari 100 ribu kamera dalam waktu dua tahun saja. Dan beberapa tahun setelah itu, ia menamakan perusahaan fotografinya Eastman Kodak. Inovasi George Eastman ini menjadi revolusi dalam dunia fotografi yang memudahkan semua orang, baik amatir maupun profesional, dalam dunia fotografi. I wonder what he would think now if he was still alive. Dengan inovasi kamera yang sudah sedemikian rupa. Kalau zaman dulu kan kamera foto begini, kalau misalnya kamera yang video gede, sekarang kamera foto pun bisa menjadi kamera video. Benar, sekarang udah jadi handphone, udah jadi sekecil ini, udah gabung. Betul, langsung di upload di sana, nggak perlu nunggu-nunggu hasilnya itu seperti apa. Padahal kalau misalnya kita pakai rollnya, teman-teman yang saya selalu suka itu adalah, ini dapet nggak ya? Hasilnya ini kayak gimana ya? Belumnya exposure-nya gimana? Apalagi waktu belajar kamera gitu kan, itu lebih, ada deg-degser gitu. Deg-degser kebuka jadi kebakar filmnya. Jangan dibuka dong. Jangan dibuka dong.